Kita ingin informasi lainnya, seorang ibu di Indramayu, Jawa Barat melahirkan bayinya di pinggir jalan, jadi viral. Sebelumnya, sang ibu yang tengah hamil 9 bulan itu, tiba-tiba melahirkan bayinya di kendaraan Roda 3 saat menuju Puskesmas, Kedokan, Bundar. Detik-detik seorang ibu melahirkan bayi laki-laki di pinggir jalan raya, Kedokan, Bundar, Lauten Indramayu, Rabu Siang langsung viral di media sosial. Wanita berusia 23 tahun warga Blok Cemeti, desa Kedokan, Bundar, Wetan, hendak dibawa menuju Puskesmas. Namun dalam perjalanan dengan menggunakan kendaraan Roda 3, tiba-tiba si ibu merasakan sakit dan berhenti di bawah jalan. Akhirnya, proses persalinan pun dilakukan di pinggir jalan secara darurat. Pusat melahirkan di sebuah kendaraan Roda 3 di pinggir jalan, warga kemudian membawa sang ibu dan bayinya ke Puskesmas, guna dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis selanjutnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan perawatan medis, kondisi ibu dan bayinya dalam keadaan sehat, hanya ada beberapa luka pasca kelahiran normal yang harus disembuhkan. Pelahiran di pinggir jalan? Benar, di jalan ya, jam 8. Oh, jam 8 tadi pagi? Ya, jam 8. Kalau untuk berat dan itunya berapa, Bu? 3 kilo 2 on, panjangnya 48, lingkat kepalanya 32 cm. Ini kondisi bayinya gimana, Bu? Sehat semuanya ya? Sehat semuanya? Udah dilakukan vitamin K sama hepatitis. Di awalnya dari rumah, pulas, mulasnya teratur, mau kesimpet, terus kayak semuanya buruk, pelahiran. Oh, itu benar di tepi jalan kayak gitu, Mbak, pelahirannya? Pada saat itu naik apa sih, Mbak? Naik minikar. Oh, minikar. Emang sebelumnya udah mulas berapa kali, Mbak? Udah 5 kali. Sang ibu dan buah hati berjenis kelamin laki-laki, kondisi persainannya normal. Ibu dan bayi diperbolehkan pulang ke rumah jika kondisinya sudah membaik. Daindamai, Jawa Barat, Toyskandar, Anyus, menaporkan.